Di saluran ini kami menyediakan kabar berita terbaru dan terkini. Sebelumnya kami memohon terlebih dahulu untuk menekan tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan kabar berita terbaru dan terkini dari kami. Berita terkini yang bersumber dari Kompas.com 16 warga tewas dan 65 terluka saat kerusuhan pecah di Wamena, Papua. Kerusuhan terjadi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Senin, tanggal 23 September tahun 2019. Kerusuhan tersebut tak hanya merusak bangunan dan fasilitas umum. Kerusuhan dan bentrokan yang terjadi ternyata juga mengakibatkan korban jua. Pohan dan Kodin 1702 Jayawijaya Letkol Inchandra Dianto mengatakan, terdapat 16 orang warga sipil yang tewas dalam kerusuhan. Sementara, 65 orang lainnya menderita luka-luka. Untuk korban, 65 orang luka, 16 meninggal, itu sipil semua. Aparat sementara tidak ada korban. Ujar Chandra Dianto saat dihubungi Kompas.com, Senin. Namun, Chandra belum bisa menjelaskan secara rincin penyebab korban tewas. Saat ini, dia memastikan bahwa situasi mulai kondusif. Namun, seluruh aparat masih dalam posisi siaga. Aparat standby 24 jam, semua objek vital kita amankan. Secara umum untuk dikontak kondusif, namun kita antisipasi ada aksi susulan, kata Chandra. Sebelumnya, demonstran bersikap anarkistis hingga membakar lima warga, kantor pemerintah, PLN, dan beberapa kios masyarakat. Unjuk rasa yang berujung kerusuhan itu juga dipicu oleh perkataan bernada rasial seorang guru terhadap siswanya di Wamena. Hal itu membuat siswa marah hingga kemudian kabar itu meluas dan memicu aksi unjuk rasa pelajar di kota Wamena. Aparat kepolisian dan TNI berusaha memukul mundur siswa demonstran. Hal itu berlangsung sekitar 4 jam. Namun, siswa demonstran tetap bertahan dan semakin membuat kerusuhan. Menurut kontributor Pompas, POM di Wamena, John Roy Purba, suara tembakan terdengar di mana-mana selama 3 jam. John Roy menyebutkan, sebagian warga panik karena kenilangan anggota keluarga. Selain itu, semua warga di kota itu sudah mengungsi ke kantor polisi dan kodim. Masa yang berunjuk rasa berusaha merangsek masuk ke pusat bisnis Wamena. Namun, mereka segera dihadang aparat kepolisian. Wamena merupakan ibu kota Kabupaten Jayawi Jayap, Provinsi Papua. Kota ini merupakan satu-satunya yang terbesar di penggunungan tengah Papua. Di Wamena juga terdapat pusat bisnis, sehingga ketika terjadi kerusuhan, kawasan itu dijaga ketat aparat kepolisian. Presiden Joko Widodo pernah dua kali mengunjungi kota Wamena. yakni pada tanggal 28 Desember tahun 2014 saat membicarakan persoalan-persoalan yang ada di daerah itu.